Gini saudara, ini sebenarnya dari jaman ke jaman, dari setiap jaman, dari waktu ke waktu ini terus menjadi topik yang tentunya sangat disukai, terutama oleh orang-orang muda yang belum menikah. Nah pertanyaannya begini, kak pacaran boleh gak ya? Ya boleh dong pacaran, ya kan? Tergantung kak definisi pacarannya apa, kalau pacarannya bermaksud adalah untuk membangun hubungan, dalam konteks untuk menikah, seseorang memenikah itu saudara aku dia perlu mengenal, atau perlu punya hubungan di awal, gitu loh. Ya kan, kan tidak mungkin ya gak bagus juga kalau kita gak dapat preview, gitu loh. Preview itu kan, ya walaupun isinya belum tentu sama biasanya, tapi kan adalah, gitu. Asik ya saudara kalau nonton ada preview-nya dulu, gitu. Tetapi kenyataan kadang-kadang filmnya belum tentu sama, seperti ekspektasi. Maksud saya sekalipun sudah ada preview ya, ya pacaran itu ada kenyataannya di dalam pernikahannya, ya. Itu semuanya bisa berbeda, gitu. Namun, kita memahami, orang perlu membangun hubungan. Yang kita perlu sama-sama ketahui ya, adik-adik, ya, yang terutama yang masih sangat fresh berpikir tentang pasangan hidup. Nah, ini menarik nih, ya kan. Pertanyaan saya seperti ini, malah. Untuk apa sih kamu pacaran, kan, gitu. Kalau hanya untuk senang-senang, gaya-gayaan, ya lah, aku punya kandengan, ya kan. Belum punya mana. Nah, ini yang heran saya. Anak SD itu pacaran, gitu loh. Nah, kalau kalau akhirnya nanya itu anak SD, pacaran boleh nggak? Bukan. Bagaimana tuh, Pak Saudara harus menjawabnya? Ini pertanyaan saudara, anak-anak. Tuh, ngapain? Ya kan? Gitu loh. SMP. Kalau SMA gimana? Nah, ini kadang-kadang orang menarik ini ke kiri, ke kanan, kemana-mana. Kalau saya mau menetapkan seperti ini buat saudara yang menengah. Untuk menolong perjalanan hidup. Ya kan? Karena ini karena perjalanan kehidupan. Kalau engkau belum ada rencana untuk menikah dalam waktu yang dekat. Dalam waktu dekat, misalnya saya kasih gambaran antara tiga tahun ke bawah lah. Nah, saudara membangun hubungan. Saya kasih tahu dulu. Hubungan itu ada kan ada risiko ya. Risiko yang pertama, saya pasti kehilangan waktu. Yang kedua, uang. Yang ketiga, yang paling berbahaya sebenarnya pikiran, perasaan. Naik turun di konjang gancing oleh sikap seseorang. Yang belum tentu, saudara, juga niat untuk menikah sama dia. Gitu loh. Nah, hanya perasaannya terbuai. Nah, itu kita namanya salah investasi. Atau, itu investasi terlalu dini. Yang akhirnya tidak bisa, ya, kau mendapatkan apa-apa dari kerugian. Gitu. Ini satu bagian ya. Jawaban saya boleh. Nah, tapi, kalau engkau jelas. Di dalam acara itu, membangun hubungan dating itu, lebih tepatnya. Nah, untuk tujuannya, membangun suatu pernikahan. Pernikahan yang benar di dalam Tuhan. Sama cerita, nih, buat saudara-saudara adik-adik, ini, yang masih sangat muda, terutama, baik pria maupun wanita. Ada satu kisah di dalam Dua Samuel Pasar yang ke-13. Ini cerita, dan ini adalah firman Tuhan. Tentang kehidupan dari anak-anaknya Daud. Di situ dikisahkan, anak Daud, yang bernama Amnon. Saudaraku, dia melihat adiknya, anak Daud, yang beda ibu, namanya Taman. Dan dia sangat tertarik. Karena memang adik-adik itu cantik. Gitu. Dan, saking sangat tertariknya, jatuh cinta dia kepada adiknya ini. Sampai dia jatuh sakit. Gitu. Jadi, itu sudah kata yang kita harus mengerti. Dia fall in love. Dia jatuh. Dan kemudian, fall in. Ya, pain. Ya, perasaannya. Gitu lah. Akhirnya, kerabatnya itu, temannya dia kasih nasihat. Udah begini, begitu, begini, begini, kamu pura-pura aja panggil dia. Karena saking cintanya, saking cintanya dikatakan kepada adiknya. Dia panggil adiknya untuk masak di rumahnya, buat makanan untuk dia. Dan, at the end, karena cintanya, karena dia jatuh di dalam cinta itu, dia melakukan kejahatan terhadap adiknya. Tetapi Alkitab berkata seperti ini. Setelah dia melakukan kejahatan itu terhadap adiknya. Ya, dikatakan kebencian itu lebih besar daripada cintanya di awal terhadap adiknya. Nah, itu loh. Saya ulangi. Ini ada satu prinsip. Ternyata perataan itu menipu dia sama garis bawahnya. Di awalnya, dia begitu cinta, begitu sayang, begitu suka, begitu tertarik. Sampai tidak tahan kalau tidak melihat wajah orang panah berpikir seperti itu. Rasanya pingin terus bersama-sama dengan. Setelah keinginannya juga terpenuhi dan akhirnya dia terjatuh lebih dalam lagi. Di situ apa dikatakan oleh firman? Bencinya dia lebih besar daripada cintanya. Saudaraku, banyak kali tertipu oleh perasaan. Karena itu satu jat perasaan itu. Seperti jat kimia yang bekerja dalam jiwa seseorang. Dia begitu menyenangkan. Saya bisa terbuai oleh ini. Tapi manakah Allah itu sudah terpenuhi? Reaksinya sudah hilang. Agak bisa menjadi orang yang berpikir. Yang saya mau jaga di dalam kehidupan anak-anak. Yang bersama-sama kita mau jaga kehidupan orang-orang. Jemaah Tuhan dan setiap orang percaya adalah untuk kita bisa mengerti hati Tuhan. Hati Tuhan adalah untuk kita hidupnya dibangun. Hidup kita masuk ke dalam satu pernikahan. Pernikahan yang bukan hanya terpisah dari dunia. Pernikahan yang mewah. Dalam pengertian kekudusannya. Kemewahan itu saudara. Kita bukan hanya bicara apa yang ditampilkan. Tapi kehidupannya mewah. Itu sangat membedakan. Sehingga kehidupan pernikahan yang seperti ini. Itu bisa berlanjut. Bisa long lasting dalam hal ini. Bahkan sampai hidup di dalam dampaknya itu. Dampak di dalam kekekalan. Walaupun di kekekalan kita tidak lagi hidup dalam pernikahan. Tapi dampak hubungannya itu ada. Nah ini yang kita mau bangun. Di dalam kehidupan bersama ini. Jadi ternyata banyak dari perasaan. Yang muncul itu. Yang tumbuh itu. Menipu. Saya mau menolong untuk kita tidak hidup di dalam ketertipuan. Oleh perasaan. Gitu. Nah yang kedua. Kadang kita saat membangun hubungan. Seperti contoh yang tadi. Yang kita bangun adalah apa? Perasaan. Bukan hubungan kasih. Bukan pengenalan. Bukan membangun kehidupan Kristus. Ternyata ada cara yang benar. Cara yang benar saat kita berpacaran. Yang ada di dalam komunitas yang benar. Ada di dalam penemanan. Ada di dalam covering. Di situ saudara ditaruhkan bersama-sama. Kalau saudara ingin menikah. Ya saudara. Berwakilnya saudara. Ada orang yang suka. Ya saudara suka sama orang. Saudara bisa membangun hubungan. Saudara bisa di cover. Nah ini yang benar. Sehingga di dalam covering ini. Saudara dijagai. Bukan berarti saudara kemana-mana itu di CCTV dipasang dan dijagai. Seperti itu. Ini maksudnya hubungannya saudara itu. Jadi kudus. Tidak berpikir. Untuk hal-hal yang lain. Selain daripada kemohonan dan ketulusan. Nah kan asik kalau kita hidup seperti itu ya. Jadi tidak hanya menyenyakkan waktu. Menghabiskan waktu dengan perasaan. Ini. Hal lainnya. Kenapa banyak orang suka memahami apa yang disampaikan sekarang ini yang kau dengarin. Kenapa? Karena keinginan yang tadi seperti Amnon itu. Menguasai pikiran perasaannya dia. Itu ada namanya apa? Lust. Itu keinginan manusia yang membuat yang mendesak. Yang memuatkan diri. Memuatkan perasaan. Nah itu. Yang akan membuat hidup orang jatuh. Dan saya tidak mau anak-anak muda. Engkau menjatuhkan dirimu ke situ. Justru. Engkau bisa membangun. Dengan masa waktu mudamu. Dipakai di tengah-tengah kebersamaan. Sehingga engkau bisa membangun suatu kehidupan. Saat engkau belum menikah. Dan saat engkau menikah. Engkau akan meneruskan kehidupan itu. Kepada jauh lebih banyak orang lain. Nah ini yang Tuhan mau sampaikan. Kepada setiap kita. Hal-hal lain. Pertanyaannya adalah. Berkaitan dengan pacarannya. Nah bagaimana. Kita bangun hubungan. Pegangan tangan boleh nggak. Ya kan. Terus kalau hanya kecup. Kening. Belai rambut gimana. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang. Mendekati hal-hal yang saudaraku. Perasaan-perasaan yang tidak jelas itu. Saudara-saudara gini ya. Saya minta. Saudara paham. Kalau saudara lihat. Ini jalan berbahaya. Benar ya saudara. Artinya gini. Banyak kendaraan. Saudara ingin menyeberang. Dan menyeberang hanya berdua. Saudara saya tanya. Kalau dipegang tangannya. Untuk menjagai. Biar tidak tertabrak. Itu. Baik menurut saya. Benar ya saudara ya. Atau saudara lagi. Turun bukit curang. Itu dipegang tangannya. Biar tidak tergelincir. Itu hal yang sangat baik. Saudara. Tetapi kadang saya heran. Ini kan tidak lagi nyeberang terus. Saudara hidupnya tidak berdua nyeberang. Di lampu merah balik-balik nyeberang terus. Benar ya. Nah itu masalah pegangan tangan. Buat apa? Kalau saudara belum menikah. Saudara tidak naik turun bukit. Berdua-duaan. Tiap hari naik turun bukit berdua. Saudara pegangan tangan seperti ini. Artinya apa? Ini bukan masalah. Boleh tidak boleh. Masalah. Ya saudara rasakan getaran-getaran itu. Masalah Tuhan yang bergetar-bergetar itu. Yang menyebabkan satu hari kau sudah terbiasa dengan getaran. Dan kau ingin getaran yang lain. Gitu. Nah itu. Yang menyebabkan hal-hal yang terus menjurus kepada. Sesuatu yang disebabkan. Yang menyebabkan Amnon jatuh di situ. Paham ya saudara. Jadi. Ini kita bangun kehidupan yang benar. Ini dalam konteks sudah dibangun hubungan loh tadi. Sudah sedang dating dan covering itu yang saya maksudkan. Apalagi saudara yang gak jelas. Mau menikah kapan. Yang tadi itu. Gak ada rencana. Tidak tahu kapan mau menikah. Gak siap dengan pernikahan apapun. Yang maksudnya waktunya gak. Gak gambaran apa-apa. Saudara. Ya bukanlah dirimu dahal seperti itu. Ya. Yang terbaik. Yang Bapak. Seorang Bapak bisa taruhkan adalah. Hidup. Di dalam kebersamaan. Di komunitas. Dengan ketulusan dan kemurnian. Bangun. Sebanyak mungkin hubungan. Baik dengan. Sesama jenis maupun sesama jenis. Dengan ketulusan dan kemurnian. Penuh ketulusan dan kemurnian. Nah kehidupan seperti itu. Kalau dibangun. Itu luar biasa. Itu yang akan menjadi titik balik. Dan kegerakan. Di situ Tuhan akan memakai generasi muda. Ya. Baik yang menikah. Baik yang sudah menikah. Secara luar biasa. Amin. Tuhan akan memakai generasi muda.